Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita mau ngerjain Soal Apa ini CKOB CKO kelas B Kontainer Kubernetes Sama OpenShift kelas B Tugas yang pertama ngerjain Adepoil WordPress Sebagai aplikasi Tadi Soma di lingkungan Bukan Plaster Ini tugasnya Setelah kita ngerjain Langsung ke server betul Kita login Ke server yang disuruh Password nya Kita login Ini ada di komputer server Clear Red Hat Enterprise Oke sekarang mulai pertama Kita jam clean dulu Sesuai instruksi Jam clean all Terus jam repolis Lalu update Jam Clean all Oke Terus jam repolis Ini list repo Repo itu gudang Kalau di linux ada repo repo Berarti menunjukkan gudang software Jadi dia mesti tahu Si red hat ini gudang softwarenya ada berapa Buah yang di daftarin Ini ada 12 repo 12 gudang Jadi kalau ini install sesuatu Si red hat itu Ambil software dari gudang Bahasa inggrisnya repo Repolis kan berarti Daftar gudang Jam itu software manager Jam repolis Lalu jam update Jam update Jam update itu artinya Jam memperbarui daftar Software di gudang Lalu install Kalau ada yang baru Jawabnya yes aja Jadi Oh di gudang ada software yang baru Kita update Yuk Nyamain Dengan komputer yang kita lagi pakai Untuk latihan ini Sebetulnya gak boleh Seperti ini Cuma Untuk latihan Boleh Boleh dikerjaan Set and force Set and force 0 Ini ctrl L Ini ctrl L saya Habus layar ya Set and force 0 Lalu get and force Lalu get and force Ini saya coang security Ke permisi Ke permisi katanya ya Jadi Skrutnya Ubah ke permisi Sudah beres Lalu dilihat Untuk memastikan aja ETC Selinuk config Boleh Ini sih Boleh Pakai Vim Boleh pakai Apa saya dulu ya Ya Vim lah Vim ada gak Vim ETC Selinuk config Ini pakai Tab ya Oh Gada Ada Vim Yaudah V aja Selinuk enforcing ya Ini maksudnya begitu Eh Permisif Oh diubah ke permisi Katanya ya Betul ya Ubahlah ke permisi Gitu ya Oke kita ubah Kita kesitu Ini enaknya Ditutup aja Saya ketik-ketik I Di enter Atau Selinuk Sama dengan Permisi Ini ya Permisi Nah Daripada ini Di harus Mendingan Ditutup Permoke Enforcing Tutup Bawah S-S-S-Status Oh Oke Mana sel linux Terus gate Gate Enforced Permisi S-Status Permisi Ya Saya diubah ke permisi Ya Lalu mungkin Apa Enforced Jadi kalau salah Setelah itu Disable firewall Lalu di stop Firewall nya di disable Sebetulnya gak boleh kalau serta betulan di disable Nanti diserang banyak Macem-macem Kalau firewallnya ditutup Perusahaan besar itu ya Saking pentingnya firewall Dia harus beli firewall Sampai ratusan juta Di sekelas macam UGE UAD itu Firewall nya aja ratusan juta Khusus hardware Disimpan di Itu gerbang Itu gerbang Jaringan Itu saking Permisi Permisi Ringnya ICB juga Masih Sampai ratusan juta Sistem CTL Saya atuh saya Sistem CTL Disable Disable Firewall Lalu I can stop Lalu Stop Ini kalau dilihat statusnya Mesti gak jalan Ini aktif ya Oke sekarang Kita install Apache Ini group install Webserver Ini cuma Nyari Ini baris ini cuma mencari Ada gak Software Namanya Web Web server Oke sekarang Kita Mengerjain ini Group list Minvehi Kita Kita masuk ke Instal-install Bagian instalasi software Group List Kan software itu banyak banget Maka Si linehead Bikin group sendiri Gabungan banyak Software Web Minvehi Web Ini nyari doang Oh ada nih Web server Ada nama group Software Namanya web server Tinggal di install Yang group install Web server Yang Group install Web server Enter Tinggal jawab Yes Ya Enter Ini saya cepat banget kan Di internet Di internet Bukan Ini saya pengen tau Ini LS CPU Berapa CPU nya Kenceng banget CPU nya Ada 4 core Kenceng ini Ini 3 giga Husts Coba kita liat Memorinya Ini LS CPU Liat CPU LS memory Ada gak LS mem Oh ada Oh iya 4 giga Cepet untuk ukuran server 4 giga Liatap aja Cepet ya Apalagi yang gak ada Gwin nya kan Server tuh gak ada Gwin nya Cepet banget Sudah install ya Complete Lalu install yang PHP Lalu PHP MySQL Ya Install PHP PHP MySQL MySQL Yes Install complete Ini sebenarnya Untuk akses Database Aplikasi Berhasis PHP Harus Akses MySQL Drive Diam Install PHP MySQL MySQL So Yes Complete Beres Lalu ini MariaDB itu Database Nama database Nama paket Database Sama kayak tadi Ini Perintah yang sebelumnya Bisa pakai tanah panah Atas ya Untuk nyari tahu Ini kita cari Maria Maria MariaDB Kita install Yang grup install MariaDB Maria MariaDB Kuali Studio Ya Bekas yang Kali Aja MariaDB Ini Sampai Pas Copy Pas Ke Copy Contra Sip C Ya Ota Sip ini cuma ngecek nih si aplikasi webnya aplikasi web server ya maksud saya sudah ada atau belum ada statusnya sama HTT Case Clean untuk cleaning disknya untuk Apache statusnya nanti di enable, kita cek dulu paket-paket HTTB sudah ada, jadi web server itu kan namanya Apache ya Apache kan, nah paketnya HTTB kalau di redhead, jadi dicari apakah sudah diinstal HP minqa, minqa, grab http, oh udah diinstal, jadi web server itu nama nama merknya Apache tapi paketnya HTTP jadi sudah diinstal, ngecek doang sama ini sistem D nya ada atau enggak, sistem D itu ya service nanti si Apache ini web server dijalankan sebagai service di komputer, minqa itu menampilkan daftar file yang file dari paket si HTTBD nya, minql httpd kari lah yang sistem D ini mah apa urusan ini ya lebih ke spesifik RPM, jadi paket HTTBD ini ada banyak file isinya, nah salah satunya 4 diantaranya adalah ini, ini dipakai untuk menjalankan dan menjalankan service HTTBD nya di komputer, nanti dibaca lebih dalam tentang service belakangannya nah kita cek statusnya si HTTBD, kayak tadi firewall diingat gak? sistem ya, sistem CTL status status HTTBD biasanya sih belum pakai, belum jalankan ya, nanti diatukan sama HTTBD, HTCASCLEAN ya HTCASCLEAN eh, tapi ada nih, nah ini ya, HTCASCLEAN kita unenable lalu start sama yang udah coba ya kita enable kan kita start kita enable kan enable itu begini maksudnya enable itu ketika komputernya di restart service langsung aktif kalau start berarti diaktifkan saat itu jadi kalau lihat sekarang statusnya belum aktif karena belum di start kalau enable itu kalau komputernya di restart di reboot langsung aktif itu kalau enable sekarang kita start si servicenya kita lihat statusnya aktif ya ada banyak anak proses jalan di belakang layar di depan layar di depan oke sudah enable start sudah status sudah ya udah ini cuma ngetes doang ini kita belum lihat IP nya berapa ini ini IP AS ini dari atas masih dari bubic ini boleh gak sih diakses dari bubic ya dari browser menurut saya boleh gak sekarang aja akses ini kalau ini akses dari lokal ke DTP lokal host grab mini test dan coba ya kalau itu browser tapi di belakang layar lah kita bisa diakses ke HTTP ini ngecek siapa si webnya udah jangan ke belum web server ya terus grab mini test ya oh ada ya ada ini test page tapi kalau ada akses dari browser dari ini saya misalkan mau nggak ya saya pengennya mau kan saya pengennya bertulang misalnya apa IP nya bukan 72 apa ini IP nya apa ini IP nya apa ini IP nya 172 169 ya 172 169 ya 169 Saya ragu enggak Ini IP cuma api latihan doang 132 ya 16, 69, 32 Gini Sama Tapi menima Kalau kita Pakai IP ini IP Kita h0 Tapi ini lokal Ini IP lokal Gak ada ya Coba Kalau save Host itu apa Lab 6 ya Ini gak bisa di login Lab 6 Lab 6 Lab 6 Head talent Talent Paling Tidak Oh gak ada Ini Head hard kan Tidak ada 2 ya Coba gini Gini Tidak Ada Ada Ini Ini Sebenarnya Pf Terus Kita pake bersama bukan IP sebenarnya dikasih tahu kalau gitu mendingan bikin tapi enggak ini enggak seru nih kalau ada yang gininya iya lebih doang wang enggak seru masih jalan saya datang bulan ini Oh cukup support 29 kecil ya tapi paham sih ya, htpd nya udah jalan web server nya udah jalan web server nya juga bisa diakses lewat lewat ip sendiri juga, tapi ini kayaknya api lokal ini kayaknya di virtual machine diakses, itu kan this page is used to test ini maksudnya ngebuka halaman ini ini testing 123 testing 123 test page for vital oh di tampilin nih gambarnya, iya soalnya ini gambar mungkin ini gambar aduh sayang, saya pengen browsing ini batanya dulu ke palitian saya pengen tampilannya muncul eh pengen tampilnya muncul supaya seru cm ada ga? hahaha hahaha muncul ini tampilannya saya gimana nih depan itia muncul gini di publik jadi istitusnya istitus beneran ini kan soalnya begini ya soalnya itu tadi di web ini ya ya sorry sorry soalnya itu dimana ini ya nah ini 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 kalian ga bisa liat hasil yang kayak di apa? di ini nih eh eh de soal gak asyik kecuali saya bikin virtual Oke kita sudah setting database yang sama di adb mengaktifkan mengaktifkan database-nya mengaktifkan database-nya database MariaDB lalu ngasih password untuk user root-nya msql atau MariaDB pakai perintah msql secure ini wajib semua nih yang disimpan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita kasih password-nya redhardtalen dan masuk nih kita bikin database create database wordpress oke saya kasih capital ya database wordpress siap perintah di msql harus ada titik komanya wordpress terakhir create user wordpress identified by redhardt passwordnya redhardt jadi kita bikin user ini kita bikin database nah database ini harus ada user yang akses jadi ada data ada orangnya oke oke datanya mau siapa yang boleh akses nah yang boleh akses ini user wordpress passwordnya redhardt itu ya di create user saya pakai gini biasanya nah identified by gini ya ident identified by maksudnya itu jadi gitu bentuknya create user user nya apa katanya wordpress ya oke kecil wordpress ini localhost ya ini saya jadi perintah msql saya bikin capital objek-objeknya kecil rom ya oke enter gitu bikin database udah bikin user nya udah bikin hak aksesnya create all privileges on database nya ke user nya ini part by jadi create all on sekarang ini tetap gitu cuma ganti depannya create all brand all privileges 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 on cil wordpress titik di bintang ya itu ya brand all align in to ke siapa gitu kasih database wordpress ke situ kira-kira gitu ngerasanya 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 kita kasih hak akses database wordpress oh kurang D ya database wordpress ini bintang tuh semuanya kasih ke user oh wordpress ya yaudah kita bikin user baru aja deh ini saya save biar gak masalah ngetik kita bikin get user lagi aja atau ini drop user ini bisa sekalian drop user gitu belajar kita ngapus user drop user saya ngeser saya ngeser ngetik word wordpress ya oh wordpress hehehe harusnya ada P nya ya drop user oh titiknya kelewat kalau gini itu enaknya saya kalau ngetik juga kalau gini lumayan apa lumayan red hat tidak kalau kita drop sekarang saya lupa ini kelupaan tanda apa kutip satu kontrol aja udah cepet itu ya nanti gak ada user wordpress kita bikin baru ada bekasnya gak sih ada bekasnya oh gak ada yaudah ini gen oh gak jadi ya ok ok create user wordpress 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 ok kita pasti bisa gak oh udah hilang oh ini grant all on privileges grant all privileges on wordpress ini siap ya ini kalau oke ya oke kalau tadi ngaco kayak saya kayak tadi ya pasti ada yang saya nanti saya kasih tau contoh yang salah jangan panik kontrol aja eh bingung pak kontrol aja sip ok sekarang flash itu ada sih nah flash vileges vileges flash 3 v x exit 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 oke terbaik sekarang ini cuma ngetes doang flash php nya ini flashnya php nya udah php gede nih mp oh ini mp5 ya sama lagi ya mp4 php minv itu artinya kita ngecek flash php yang terinstall oke flash php kita download wordpress nya ini udah ya centos nya ini dibake buat besok aja ya kita pake centos kita mungkin sekarang install sebetul centos nya sudah ini download nih download si wordpress wordpress versi nah paling baru aja ya kan ada download oke get wordpress ya oke ini ya target set aja ini ini yang paling baru ya ini ambil yang terbisa oke oke download disini jangan nyuruh di html download ya ntar oh gak usah di html kita sidit dulu aja ya sidit enter sidit enter itu pindah ke slash root kita download disini download wget download itu pake wget paste url di download oh gak ada wget install berarti coba dia pake wget kan ya wget nya gak ada katanya command up artinya gak ada yaudah yam install yam install eee apa wget udah ada terus download gitu wih cepet banget ini sebenernya di internet cepet banget ini 11 meg mbps hehehe jadi aku